Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channelnya hampen customer guys Oke di kesempatan video kita kali ini kita akan melanjutkan sesi kedua dari penanganan chat dari bukas vlog ataupun ares dan bagaimana tipsnya agar kita mendapatkan hasil yang seperti ini jadi video ini memang sengaja kita buat dua part agar durasi videonya tidak terlalu panjang untuk itu kita langsung saja next ke video guys Oke jadi video ini adalah video lanjutan dari penanganan cat bekas aerosol ataupun vlog ya jadi setelah kita lakukan epoxy dan penumpulan tipis di bagian-bagian yang seharusnya memang kita tutup lubang-lubangnya atau kurusannya kita tembak media ini dengan cat intinya yaitu kebetulan disini saya pakai cat inti warna hitam dan disini untuk pengaplikasiannya agar tidak terjadi rawan keriting kita nembaknya tipis-tipis dulu saja untuk pengaplikasian di media ini saya menggunakan layer atau lapisan dua lapis saja terus kenapa kita nembaknya tipis-tipis karena di cuaca yang sekarang ini ini yang mungkin di tempat-tempat kalian juga sama seperti tempat saya sering sekali terjadi hujan jadi dingin untuk mengantivasi supaya media tidak ngangkat ataupun terjadi keriting kita nembaknya tipis-tipis dulu saja di cekda karena untuk thinner mungkin di suhu yang dingin untuk tingkat penguapannya pasti jauh lebih lambat beda kalau memang di cuaca yang terik mungkin bisa langsung kita tembak di dua lapis sekaligus cuma ini mengingat kondisi media juga sudah pernah diripan apalagi dulunya bekas pilot atau aerosol jadi kita harus memang ekstra hati-hati ya untuk penanganan media seperti ini di sini kita tembak tipis-tipis saja kita berlapis dengan cedak kisaran 10 menit hingga 15 menit kita nah baru naik ke layar kedua setelah itu kita diamkan selama kurang lebih satu jam untuk proses clear coat nya karena ini kita pakai bahan PU biasanya kalau diterik matahari sih antara kisaran 15 sampai 30 menit sudah berani kita clear coat cuma dengan suhu yang minim atau yang dingin di sini apalagi di daerah saya itu daerah pegunungan untuk musim-musim hujan seperti ini pastinya suhu sangat dingin ya jadi untuk menanggulangi rawan kiting kita jeda agak lama agar chat yang menempel pada media atau chat intinya ini benar-benar kering dulu baru kita lakukan clear coat kenapa kita lakukan clear coat setelah jeda waktu sekitar satu jam karena kita mengantisipasi agar chat tidak gembok atau misal bisa dibilang ditekan kukum bekas atau empuk lagi karena chat inti pada media belum benar-benar kering ideal jadi untuk para pemula yang perlu diperhatikan adalah disini sebelum kita naik clear coat kita pastikan dulu untuk chat yang inti atau chat terakhir sebelum clear coat kita pastikan dulu benar-benar kering baru naik ke clear coat dan untuk penanganan sejenis cat nc untuk kawan-kawan yang masih belajar atau pemula jangan tergesa-gesa untuk melakukan clear coat ya untuk pengalaman saya pribadi untuk clear coat di chat nc kita membutuhkan kering ideal yang cukup lama kisaran antara dua jam sampai tiga jaman baru kita berani naik ke clear coat itu saja pesan saya dan inilah hasilnya ketika kita sudah lakukan clear coat dan campuran clear coat yang minim thinner ya agar supaya thinner cepat menguap dan kita mengaplikasikannya agak cepat agar tidak thinner maksudnya tidak meresap ke dalam lewat pori-pori cat yang kita tembak tadi dan disini untuk clear coat nya kita aplikasikan sebanyak dua lapis saja setelah itu nanti kita akan tampilkan hasilnya setelah kita clear coat sebanyak dua lapis dan kita tampilkan hasil setelah kering ya dan seperti inilah hasilnya untuk kawan-kawan silahkan disimak dan inilah sampel dari pengecatan kita setelah selesai kita lakukan step by step nya secara hati-hati kita mendapatkan hasil yang seperti ini guys jadi untuk debu otomatis pasti ada ya dimanapun meskipun kita melakukan pengecatan di spray boot pasti untuk debu itu pasti ada yang menempel meskipun minim jadi untuk kawan-kawan semua mungkin cukup sampai disini dulu perjumpaan kita dan inilah hasil dari video lanjutan kemarin kita mendapatkan hasil yang seperti ini semoga tutorial kita kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua terutama di bidang yang painting ya disini ada debu ini contohnya dan nantikan lagi konten-konten saya berikutnya pastinya dengan konten yang lebih menarik lagi pastinya tetap stay di channelnya HM pen customer guys Oke untuk itu dari saya pribadi mohon undur diri akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you dan salam satu wangin guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati